Saya kembalikan ke moderator Baik, terima kasih Ibu Dr. Aisyah Dahan Ada lagi pertanyaan berikutnya Dok, dari Ibu Ningtyas Septiana Jadi apabila ada Anak dari kecil mendapatkan Perlakuan kasar, baik verbal Maupun fisik dari orang tuanya Tapi Si Ibu sudah meminta maaf Atas kesalahan Ibu di masa lalu Apakah si anak benar-benar Memaafkan si Ibu tersebut Apa tanda-tandanya jika anak Sudah memaafkan ibunya Ya, kalau Ibu Sudah minta maaf dan sadar Atas hilafnya, karena kan memang Sekolah jadi orang tua gak ada ya Kadang-kadang terlanjur Keras, kasar Pas ikut taklim baru sadar Oh gak boleh ya, oh begini ya Oh Allah maunya begini ya Ya, dan Ibu minta maaf Apakah anak memaafkan? Insya Allah memaafkan Asal Orang tua Atau ibu Atau ayah Pada saat minta maaf Betul-betul Tulus minta maafnya Dan juga Jangan diulang lagi Karena banyak diantara kita Udah minta maaf Kita lagi ulang lagi Marah lagi Keras lagi Kasar lagi Kalau itu yang berulang Maka di otak berulang Si anak gak percaya Tapi kalau ibu minta maaf Dan ibu membetulkan Apa sih yang dia minta maaf? Nah, ibu minta maaf Karena kemarin keras ngomongnya ya Oke, anak memaafkan Dan ibu berusaha untuk tidak keras lagi ngomongnya Itu anak betul-betul memaafkan Tapi terus baru minta maaf Gak ada satu hari Keras lagi ngomongnya Kasar lagi ngomongnya Maka anak gak percaya Terbentuk di otak bahwa Ah, gak percaya Ciri-ciri anak memaafkan Tentu dia punya perlakuan yang baik Kepada ibunya Namun kita juga harus tahu Anak ini wataknya apa Ingat anak-anak remaja Juga ada perbedaan sedikit Tentang hormonalnya Tentang sikapnya Itu perlu dipelajari lagi Oleh orang tua Kurang lebih seperti itu